Masalah peserta didik, tapi kali ini dari hal positif begitu. Seorang pelajar sekolah menengah kejuruan di Cianjur, Jawa Barat, mendadak viral di media sosial lantaran aksi heroiknya membantu Aibtu Erwin yang terbakar saat mengamankan jalannya aksi injuk rasa. Ya, siswa ini bernama Muhammad Ridwan Suryana. Ini mengaku spontan menolong korban yang terbakar dengan alasan kemanusiaan. Di balik duka yang menyelimuti pasca peristiwa terbakarnya empat anggota kepolisian saat bertugas mengamankan aksi injuk rasa kamis lalu terlihat aksi dramatis. Seorang pelajar yang membantu salah satu korban yang tergeletak di trotoar jalan. Belakangan, identitas pelajar ini pun diketahui bernama Muhammad Ridwan Suryana, siswa SMK 1 Pasundan Cianjur kelas 12. Ridwan yang tengah menjalani praktek kerja lapangan di kantor Bupati Cianjur ini mengaku spontan menghampiri Aibtu Erwin yang dalam kondisi tergeletak dengan luka bakar di sekujur tubuh. Ridwan yang bercita-cita ingin menjadi polisi ini menuturkan saat aksi injuk rasa di depan pendopo itu berlangsung bertepatan dengan jam ia istirahat. Tak berani mendekat, tapi dari kejauhan tiba-tiba Ridwan melihat api yang menyambar hingga mengenai beberapa orang petugas. Sempat lari menghindar, namun rasa takut seakan sirna saat pandangannya mengarah ke Aibtu Erwin yang tergeletak di trotoar sambil berteriak kesakitan. Tanpa berpikir panjang, Ridwan langsung lari menghampiri Aibtu Erwin dan mencoba menolongnya. Kan korban teriak-teriak histeris sendiri, inisiatif. Saya mengasih ada akwa, saya langsung ngasih pertolongan pertama itu korban, saya biar menangin sambil istighfar kepada korban. Tak pernah terlintas untuk menjadi viral di media sosial. Sosok Ridwan kini menjadi perbincangan banyak orang. Bagi Ridwan, kemanusiaan lebih diutamakan dibanding rasa takut yang ia rasakan saat kericuan terjadi.